Intro Pelaksana tugas Kepala Didas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan 5 siswi sekolah menengah pertama Jakarta yang membuat video mengolok-olok Palestina di restoran cepat saja mengaku ketakutan usai video mereka tersebar di media sosial dan menjadi viral Rabu 12 Juni 2024 Oleh sebab itu, kelima siswi tersebut meminta bantuan kepada pihak Didas Pendidikan DKI Jakarta Budi mengatakan kelima siswi tersebut mengaku menyesali perbuatan mereka Kelima siswi tersebut menangis saat dimintai keterangan terkait alasan membuat video mengolok-olok Palestina di restoran cepat saja Lebih lanjut, Budi mengatakan bahwa polisi turun tangan dalam kasus ini dan lingkungan rumah kelima siswi tersebut kini dalam penjagaan pihak kepolisian Sebelumnya, Budi mewakili orang tua serta siswi yang bersangkutan menyampaikan permintaan maaf atas video yang menyinggung hati masyarakat Indonesia serta Palestina tersebut Budi menyebut, kelima siswi yang berasal dari 4 sekolah yang berbeda itu kini telah diberi sanksi berupa wajib lapor ke guru bimbingan konseling selama seminggu dan berjanji untuk tidak memandang lagi Sekali lagi, saya mohon maafkan sebesar-besarnya dan terima kasih Selamat malam Saya selalu orang yang ada dengan diri yang berbeda beberapa hari lalu Saya ingin memberikan maaf sebesarnya kepada semua masyarakat dan pihak karena saya telah membuat ketersenungan banyak orang Saya sadar, saya tidak berdewasa dalam berkata seperti itu dan saya sadar bahwa tempat tersebut bukanlah hal-hal bercanda Saya akan mengubah sikap dalam laporan saya Saya akan mengubah kata-kata saya agar lebih baik dan lebih positif lagi ke depannya Saya ada janji, saya akan lebih dewasa untuk ke depannya Saya juga akan meningkatkan nasib manusia saya kepada orang-orang yang berbeda Terima kasih Selamat malam Saya meminta maaf atas video yang berbeda Walaupun dalam video tersebut karena saya tidak ikut berkomentar apapun dan tetapi saya abui saya telah ikut serta dalam video tersebut dan menunjukkan ekspresi tanda yang menimbul Saya meminta maaf sebesar-besarnya atas perilaku saya Saya berjanji akan bersikap lebih baik dan tidak menguranginya lagi Saya akan jadikan semua ini sebagai pelajaran dan diri saya sendiri untuk ke depannya Terima kasih Kuasa Hukum Presenter Ruben Onsu Minola Sembayang mengatakan saat ini belum bisa bicara terkait gugatan cerai yang dilayangkan kelayangnya terhadap sang istri Sarwenda Dikutip dari Kompas.com pada Rabu 12 Juni 2024 Humas 2 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tumpa Nuli Marbun sebelumnya mengonfirmasi adanya gugatan cerai yang dilayangkan oleh Ruben Onsu Tumpa Nuli Marbun menyampaikan bahwa ada gugatan yang didaftarkan tanggal 11 Juni 2024 dan akan disidangkan tanggal 9 Juli 2024 serta yang melakukan gugatan berinisial RSO Minola mengaku sampai saat ini belum dapat menginformasikan soal keadaan rumah tangga dari Ruben Dia tak menampik sudah mengobrol dengan Ruben Dia juga bilang presenter tersebut sudah curhat hingga berkonsultasi dengannya terkait masalah rumah tangganya Dari kondisi tersebut sudah dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Ruben dan Sarwenda sedang tak baik-baik saja Dia menilai ada sesuatu yang terjadi antara keduanya sehingga Ruben dan Sarwenda membutuhkan kuasa hukum sebagai konsultan mereka Simulasi pengamanan Pilkada 2024 digelar di Jalan Tugu atau tepatnya di depan Balai Kota Malang Rabu 12 Juni 2024 Dalam simulasi tersebut seluruh skenario pengamanan diterapkan Di dalam simulasi diskenerikan dengan pendistribusian kotak suara dan berlanjut dengan adanya kegiatan kampanye disusul dengan kegiatan pemungutan suara setelah itu berlanjut dengan rekapitulasi penghitungan suara Namun mendadak ada masa aksi unjuk rasa yang tak puas dengan hasil pemilu dan berujung dengan aksi anarkis Masa pun berhasil dipukur mundur oleh pasukan pengendali masa atau Dalmas Polresta Balang Kota Namun ternyata ada masalah lainnya yang berbuat brutal dengan melakukan perusahaan serta melakukan penyanderaan anggota KPU Melihat kondisi semakin mengkhawatirkan Polresta Malang Kota meminta bantuan dari pihak BRIMOB Tidak lama kemudian BRIMOB mengirimkan pasukan anti teror dan berhasil membebaskan Sandra Sedangkan pelaku penyanderaan berhasil ditangkap dan segera diamankan Dalam simulasi pengamanan Pilkada 2024 melibatkan personil dari seluruh unsur jajaran samping baik dari Polresta Malang Kota Kodim 0833 Kota Malang Dinas Perhubungan Kota Malang Satpol PP Kota Malang dan BRIMOB Batalion B Sat BRIMOB Polda Jawa Timur dan Pemadam Kebakaran Kota Malang Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan di dalam pelaksaan simulasi tersebut melibatkan sebanyak 500 personil gabungan Pria yang akrab di Sapa Budi ini juga menerangkan bahwa telah dilakukan pemetaan terkait potensi kerawanan Pilkada 2024 di Kota Malang Budi juga menerangkan bahwa Polresta Malang Kota telah mendapatkan hibah anggaran dari pemerintah Kota Malang sebesar 5,7 miliar rupiah di mana dana tersebut dipakai untuk pengamanan pelaksanaan Pilkada di Kota Malang Dirinya juga menambahkan bahwa komunikasi antara stakeholder termasuk masyarakat juga harus terjalin dengan kuat untuk bersama-sama menjaga Kota Malang tetap aman serta kondusif karena masa semakin mulai berulis kabang-kabang memberikan kesat sanita untuk segera mendatangkan kesembilan dan damas lanjut ke lokasi untuk mendorong mundur masal pengunjuk rasa kita saksikan bersama pinjari pas sembilan mencoba untuk mendorong mundur masa pengunjuk rasa sehingga masa mulai terurai dan berputar selanjutnya pasukan damas selanjut dengan menggunakan peralatan damas selengkap bergerak menuju ke lokasi unjuk rasa dan segera melakukan lintas ganti dengan damas awam damas hal itu tidak membuat masal mundur masal malah semakin maju dan mencoba merengsat kembali ke kantor KPUD masa semakin berengas dan mencoba melempari petugas dengan alat-alat yang mereka bawa saat ini kita saksikan bersama damas lanjut menggunakan lintas ganti dengan damas awam pasukan damas lanjut melakukan memindahkan dan tangkapan sesuai dengan perkak nomor 6 ini berunan tentang pedoman pengendalian masa kita saksikan masa semakin berengas dan melempari petugas dengan semua benar-benar yang diperang dan masa mencoba merengsat masuk ke kantor KPUD kepada saudara-saudara penghujian rasa dari kemungsian oleh saudara-saudara memahami dengan sangat kepada saudara-saudara apa saudara-saudara menjaga kemungkinan jangan melakukan pelangganan hukum sambakan aspirasi dan mendapat secara sekembang dan baik jangan terpemukasi oleh tindakan dengan orang yang tidak bertanggung jawab jaga kehormatan dan berdapat kita sebagai agar negara yang baik terima kasih dan selamat menyakitkan aspirasi namun masa ujung kasa tidak menggunakan seimbang dan bergabung kasus sekuriti puasa Indonesia yang tertangkap kamera tengah memukul anjing K9 kini berakhir damai sekuriti bernama Nasarius kasus itu batal dipecat dari tempat kerjanya adapun Robby Purba dan Marlene Hariman yang pertama kali memviralkan kasus ini pun telah meminta maaf dilansir dari kompas.com kesepakatan damai dalam kasus ini dilakukan selesai polsek Metro Menteng melakukan mediasi terhadap pihak-pihak yang terlibat yakni berwakilan vendor penyedia jasa keamanan K9 make up artis Marlene Hariman dan artis Robby Purba yang memviralkan video pemukulan anjing tersebut proses mediasi tersebut terjadi di polsek Menteng Jakarta Pusat pada selasa 11 Juni 2024 dalam kesempatan itu kapolsek Menteng kompol Bayu Marfiando mengungkapkan alasan Nasarius memukul anjing bernama Faye itu yakni karena anjing tersebut menerkam anak kucing dan hilang kendali Bayu juga menjelaskan bahwa tak ditemukan luka yang membahayakan imbas pemukulan tersebut oleh karena itu semua pihak ini sepakat untuk berdamai dan tak melanjutkan kasus ke jalur hukum terkait hal ini kuasa hukum vendor security K9 juga memastikan bahwa Nasarius batal dipecat dalam kesempatan yang sama Robby Purba dan Marlene Hariman juga telah meminta maaf kepada Nasarius karena telah menyebarkan video pemukulan Faye tersebut puluhan rudal ditembakkan pasukan perlawanan di Libanon Hezbollah ke wilayah Israel Utara namun warga Israel malah bersorak ke lantara rudal-rudal tersebut ditembak jatuh Iron Dome militer Zionis setidaknya 70 roket diluncurkan di daerah Gunung Meron di Israel Utara dari Libanon beberapa waktu yang lalu namun tak ada laporan korban cedera atau tewas akibat serangan itu rekaman yang diposting ke media sosial menunjukkan beberapa intersepsi Iron Dome rudal-rudal Hezbollah tersebut meledak sebelum mencapai sasaran namun beberapa roket terlihat menghantam kawasan Meron sementara wilayah Kiryatsmona juga menjadi target dari sasaran warga Israel yang merayakan hari raya Shavod pada selasa 11 Juni 2024 terlihat bersorak menyaksikan rudal-rudal Hezbollah meledak di langit rudal-rudal tersebut buat kembang api lantaran diluncurkan semasa malam hari kembang api kembang api besog meraman fund salir apprent terlihat terlihat ini cererita Kapal dagang tutor yang terafiliasi dengan Israel Kapal diserang Hoti Yama di Laut Merah pada Rabu 12 Juni 2024 Saat melintas di Laut Merah, kapal tersebut ditabrak menggunakan kapal kecil milik Hoti Akibat insiden tersebut, ruang mesin kapal dagang Israel berlubang dan terancam tenggelam Dilansir dari Al-Muayadin, hal itu diungkapkan langsung oleh perusahaan keamanan maritim Ambre Dalam laporannya dijelaskan bahwa kapal tutor mendadak mengeluarkan panggilan darurat dari Laut Merah di lepas pantai Yaman Pasalnya, kapal tersebut meminta bantuan selesai diserang pasukan Hoti Yaman Di sekitar 68 mil laut atau 110 km barat daya kota pelabuhan Hodeida yang dikuasai oleh Hoti Kapal Israel tersebut ditabrak menggunakan kapal kecil Hoti hingga mengalami kerusakan Ruang mesin kapal tersebut dilaporkan berlubang selesai insiden tabraka tersebut Setelah kemasukan air, kini kapal terafiliasi dengan Israel juga terancam tenggelam Diketahui selain ditabrak menggunakan kapal kecil, kapal tutor juga diserang dari udara Kapal tersebut dihujani dengan rudal balistik dan juga drone Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia